Terima kasih. Terima kasih. 100 juta, 100 juta ya? Bu, Dimas minta maaf Bu. Uangnya udah Dimas pake buat DP rumah Bu, buat tinggal sama bunga nanti. Ah, Ibu gak mau tau urusan itu. Pokoknya kamu harus kasih mahar buat Ibu 100 juta. Ibu mau uang itu. Bu, kalian harus kasih Ibu uang itu. Ibu astagfirullahaladzim, Ibu istighfar. Ibu, kapan sadarnya sih Ibu? Kenapa yang ada di otak Ibu itu cuma uang mahar sih Ibu? Ibu, pokoknya kalau kalian gak mau kasih Ibu gak akan ngerestuin pernikahan kalian berdua. Ibu gak mau ngerestuin. Ibu mau gitu. Ibu mau pergi sekarang. Ibu, Ibu kan sakit. Ibu, kita ke rumah sakit ya Bu ya. Ibu gak mau. Pasti Ibu mau yang mahar. Ibu, 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 kita ke rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Oh, Mas. Bunga, kamu sabar ya. Biar kamu tenang. Kita ketemu Umi ya. Tapi Mas, dia itu Ibu kandung aku, Mas. Iya, aku tahu dia Ibu kandung kamu. Tapi kamu lihat kan? Dia gak mau dengerin apa kata kamu. Aku itu gak tega ngeliat Ibu kayak gini, Mas. Aku gak tega ngeliat Ibu kesakitan kayak gitu. Aku harus tolongin Ibu, Mas. Kita ketemu Umi ya. Biar kamu juga lebih tenang. Kita cari solusi ke Umi. Untuk Ibu, nanti aku bantu cari ya. Ayo, sama gitu. Pada zaman Rasulullah, itu ada satu riwayat. Ada seorang anak gadis ngadu. Melapor kepada baginda Rasul. Kata tuh anak gadis bilang, Ya Rasulullah, Saya ini dinikahkan oleh bapak saya dengan keponakannya. Berarti misanan. Dan misanan itu boleh loh nikah. Karena memang misanan itu atau sepupu itu bukan mahram. Yang mana tujuannya, kata si anak gadis nih, Saya dinikahkan dengan keponakan ayah saya itu untuk meringankan beban ekonomi. Kalau bahasa kita mah, biar dapat bagian. Rupanya ini seponakan orang kaya. Terus kata anak gadis ini bilang, Bagaimana ya Rasul? Rasulullah menjawab, Itu urusanmu aku serahkan kepadamu. Tapi ingat, Kata Rasulullah, Dalam sebuah hadisnya, Latumkahul ayyimu hatta tustak maro, Walatumkahul bikru hatta tustak dana. Artinya, Latumkahul ayyimu, Tidak sah, Menikahkan seorang janda, Hatta tustak maro, Sehingga janda ini dimintain pendapat dulu. Bagaimana nak, Kalau seandainya kamu saya nikahkan dengan si Anu begitu. Itu namanya, Minta pendapat. Walatumkahul bikru, Dan juga, Seorang gadis tidak boleh dinikahkan, Hatta tustak dana, Sehingga anak gadis itu dimintain izin. Terus sahabat tanya sama Rasulullah, Ya Rasul, Bagaimana caranya minta izin terhadap anak yang masih gadis? Ini kayak misalnya anak Umi Aisyah. Umi tanyain, Bagaimana kalau misalnya menikahkan anak perawan izinnya? Rasulullah menjawab, Izinnya anak gadis, Antaskuta, Kalau dia itu diem, Berarti dia oke. Kalau dia itu diem, Berarti dia mau. Nah, Dari hadis tersebut, Bisa kita ambil pembelajaran, Bahwasannya, Orang tua kagak boleh semena-mena, Menikahkan anaknya, Tanpa izin dari anaknya. Sebab pernikahan itu, Harus ada saling lidah, Pernikahan itu harus ada saling mencintai, Pernikahan itu harus ada saling menyayangi, Dan, Bisa batal loh pernikahan, Kalau si anak itu kagak mau. Besok kami akan menikah, Ya semoga Umi dan Aisyah berkenan buat menemani bunga, Dan besok, Menikahnya dengan wali hakim, Aku enggak punya rumah lagi, Aku enggak mau kemana, Aku beko banget, Harusnya aku biarkan aja sih di mas, Kasih aku uang 50 juta, Aku enggak perlu paksa, Jangan kasih uang aku 100 juta, Beko banget, Saya terima nikah dan kawinnya, Bunga binti sopri, Dengan mas kawin, Seperangkat alat sholat, Dan perhiasan sebesar 15 gram, Dibayar tunai, Bagaimana saksi? Sah? Tidak sah! Pernikahan ini tidak sah! Ini ibu, Tolong jangan kami pernikahan ini ibu, Tolong jangan, Ini ibu sayang, Ini ibu sayang, Ibu sadar, Ibu istighfar, Mana, Mana markamu, Markamu kasih buat ibu, Markamu buat ibu, Mana, 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 Tolong jangan kasih, Bukan, Dia bukan anak aku, Dia anak dudaka, Saya mau pergi, Saya mau pergi, Ah, Bu, Bunga, Bu. Ayo, Uanno, Uh, Oh, oh, oh. Ibu, Ibu. Bunga, Bunga. Kamu kenapa sayang? Mas, virasat bunga gak enak mas. Bunga takut terjadi apa-apa sama ibu. Sayang kamu tenang ya. Mungkin kamu lagi banyak kepikiran. Yaudah istirahat ya. Ayo kita masuk yuk sayang. Mas, Mas Dinas. Maaf mas. Ini, Ibu Desi. Ibu Desi kenapa? Ada apa-apa dengan ibu saya? Ibu Desi meninggal dunia, Mbak. Sayang. Mas, Ibu, Mas ya Allah. Oh, sabar ya sayang. Ya Allah, Ibu. Doain Ibu ya. Ya Allah, Ibu. 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 Ibu. Kenapa Ibu tinggalin dulu gak secepet ini, Ibu? Kita doain Ibu ya. Biar aku menang di sana. Ya Allah, Mas. Neng Bunga. Ikhlaskan Ibu Muna. Mudah-mudahan Ibu mu diterima di sisi Allah. Dan dimasukkan ke dalam syurganya. Hanya doa yang bisa kita panjatkan. Sebab pada saat manusia itu sudah dipanggil oleh Allah. Yang kita bawa cuma tiga perkara sayang. Apabila manusia itu sudah dipanggil oleh Allah. Yang kita bawa cuma tiga, Neng. Pertama, sodako jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa daripada anak yang soleh. Insya Allah, Amin. Insya Allah, Amin. Bunga, ayo kita pulang. Ya, Mas. Neng Bunga, ini bisa kita jadikan sebagai pembelajaran. Nanti kalau Neng punya keturunan. Jangan sampai, Yana, mempermainkan mahar. Jangan hanya karena harta doang. Kemudian Neng gelap mata. Sebab apa? Yang kita bawa cuma ilmu, iman dan amal. Harta nggak kita bawa ke akhirat sayang. Ya Umi, Insya Allah. Bunga, Insya Allah, aku akan terus membahagiakan kamu. Insya Allah, Bunga akan ikhlas menerima ini semua. Dan terima kasih banyak, Mas, buat semuanya. Sama-sama. Ayo kita pulang. Umi, terima kasih Umi sekali lagi. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati